Menurut berita terbaru di media mainstream seperti CNN Indonesia, dikabarkan bahwa Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, segera akan mengumumkan calon presiden pada 2023. Hal itu dikatakan oleh Hasto Cristianto, Sekjen DPP PDI Perjuangan. Hasto menyatakan pula bahwa elektabilitas PDI Perjuangan semakin meningkat, sehingga Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan calon presiden pada momentum yang tepat. Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan pula bahwa kriteria Capres 2024 adalah tokoh yang bisa melanjutkan perjuangan Bung Karno, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi. Lalu, siapa yang dimaksud oleh Hasto? Mari kita simak bagaimana pendapat Udi Bowo, pemerhati sosial budaya dan politik tentang Capres dan Pilpres 2024 mendatang. Semua tergantung Megawati sebagai Ketua Partai. Partai besar maksudnya, partai yang paling nggak usah, resultnya sudah masuk, nggak usah berpartner dengan yang lain. Tapi kelihatannya Megawati pun kesulitan, siapa jagungnya dia yang ditunjuk. Dari pengamatan Bapak selama ini, yang cocok nih, jadi penerus Pak Jokowi gitu ya, kalau orang bilang penerus, karena ada orang yang bilang pengganti Pak Jokowi. Siapa Pak kira-kira Pak? Nah ini yang sulit. Saya pikir sampai saat ini, saya belum punya angan-angan siapa yang bakal jadi. Jadi kalau yang dijagokan, tentunya yang paling bisa menjagokan secara konsistusional adalah Ketua Partai. Nah kalau begitu, bagaimana nih solusinya Pak, biar Indonesia nanti punya presiden yang pas gitu, yang menurut pandangan Bapak gitu? Itu yang susah. Jadi saya tidak melihat tokoh, tokoh yang mungkin dalam 1-2 tahun ada tokoh baru yang muncul, ya kita nggak tahu, wulu alam gitu. Tapi selama ini yang kita jagokan, yang kita kenal sampai saat ini belum ada. Ada peluang nggak Pak Jokowi akan menjadi kingmaker gitu, di pencapresan 2024 gitu? Bisa jadi, karena dia itu kan, menurut saya Jokowi itu udah Tuhan udah ikut campur untuk menetapkan Jokowi sebagai presiden. Karena dengan dua periodenya Pak Jokowi, nyata-nyata Indonesia menjadi lebih dikenal lagi di internasional. Dan jangan lupa, apa namanya, CNP kita juga naik secara ekonomi. Jadi tidak main-main, dia memang orang kerja. Dia bukan politisi, tapi dia pekerja yang memang kita gadang-gadang. Jadi kalau saya, sebetulnya kalau konstitusi membolehkan, ya dia tiga kali, tiga berode. Tapi kan tidak mungkin, harus ada amandemen, s.a.w. Loh kan boleh Pak ada amandemen, Pak. Ya, tapi kan perlu waktu panjang. Terima kasih. Terima kasih.